Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bersama Wakil Bupati Simalungun, Zoni Waldi, meresmikan Kampung Warna-Warni di Desa Tiga Rihit dan Otoba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kampung ini dianugerahkan sebagai salah satu desa wisata se-Indonesia. Memiliki lokasi yang indah, asri, dan nyaman, Kampung Warna-Warni di Desa Tiga Rihit dan Otoba mendapat prestasi salah satu desa wisata. Anugerah Desa Wisata Indonesia ini langsung diberikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Bersama Wakil Bupati Simalungun, Zoni Waldi, Sandiaga langsung mengunjungi Kampung Warna-Warni tersebut dan menganugerahkan Kampung tersebut sebagai satu dari 3.500 desa wisata di Indonesia. Keindahan Kampung yang langsung berada di pinggiran Danotoba ini juga cukup unik dengan warna-warni rumah warga serta susunan rumah yang vertikal seperti di negara Brazil. Selain itu, ada tiga hal yang menjadi perhatian Sandiaga Uno. Di antaranya, kesiapan infrastruktur, pengelolaan air, dan jaringan internet. Namun nantinya Kementerian akan mendorong kerjasama dengan berbagai pihak hingga nantinya akan saling menguntungkan untuk kesejahteraan warga. Wakil Bupati Simalungun, Zoni Waldi, usai berinteraksi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, menyampaikan sebagai kabupaten dengan pantai pesisir terpanjang di Danotoba, Kabupaten Simalungun belum mendapat perhatian secara menyeluruh dari pemerintah atasan. Salah satunya mengenai penataan lahan parkir di Kota Wisata Parapat. Zoni berharap nantinya mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk dibangun tempat parkir bertingkat di Pagoda Open Stage Parapat. Di lokasi parkir bertingkat tersebut nantinya akan dikelola juga tempat berjualan souvenir, UMKM, kuliner kas dan otoba. Karena selama ini lokasi pedagang souvenir, UMKM, dan kuliner di Parapat tidak memadai. Ini buat kami, ini suatu penghargaan yang luar biasa. Pak Menteri, tentang tiga hari hit tadi sudah sampaikan oleh Ibu Ketua, Ibu Mipi sebagai Ketua, Pak Darwis, namun demikian, pariwisata Danotoba ini tentunya tidak hanya sampai di sini, Pak Menteri, tapi kita, apa namanya, Simalungun, bagian dari Danotoba, kita memiliki pantai 70 km, Pak Menteri, terpanjang ini di kawasan pesisir ini. Oleh karenanya, Simalungun diperlu kita perhatikan secara menyeluruh, khusus di kota Parapat ini sendiri, Pak Menteri, hal-hal yang kami lihat sebagai, apa namanya, masih terkendala, pertama, parkir, Pak Menteri. Parkir di sini, itu di hari-hari, ini besar keagamaan, the high season, ini macet. Dalam kunjungannya, Menteri Sandiaga menyerahkan bantuan berupa dukungan pembinaan dan pendampingan desa wisata Mitra Bakti dari salah satu bank swasta. Kemudian, penyerahan bantuan tempat sampah dan cuci tangan portable sebagai bentuk dukungan kebersihan lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara 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 Utara